Hada sirakun mustaqim Dihapuskan dosa-dosanya walaupun banyaknya seperti buih di lautan Ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah Gimana caranya nih? Supaya dosa-dosa kita dihapus Walaupun sebanyak buih di lautan Ini kan perlumpamaan jumlah yang sangat banyak Siapa yang bisa ngitung buih? Makanya jangan pernah putus asa Dari rahmat Allah Apapun dosa yang kau pernah perbuat Seberapapun besarnya dan banyaknya Allah maha pengampun Ampunan Allah jauh lebih besar dari itu Dan jauh lebih banyak dari yang kau hitung Asalkan kau Mau melakukan Amalan Yang menjadi konsekuensi dari Meraih Keutamaan tersebut Bismillah Dalil yang dibawakan oleh penulis Hadis Ini the wayat Imam Bukhari Dan Muslim Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah Nah ini tanpa al-Azim Ini menunjukkan apa? Orang yang berzikir Itu Jangan dengan hati yang lalai Ada orang-orang yang berzikir Tangannya Zikir Eh kadang ada yang berzikir Ya tapi Tangannya megang handphone Lihat whatsapp Lihat facebook Gitu kan Lisanya berzikir Ini min kalbin lahin Dari hati yang lalai Ya gak bermanfaat Tidak seperti manfaat Orang yang berzikir Dengan hatinya Bagaimana jika dengan hatinya Di antaranya Dia mengetahui Apa bedanya Ketika dia mengucapkan Subhanallah Al-Azim Wabihamdih Dengan Subhanallah Wabihamdih Saja Tadi Oh saya tahu Kalau Subhanallah Al-Azim Wabihamdih Itu keutamanya Ditanamkan Pohon kurma Di surga Jadi tahu Keutamaannya Tahu niatannya Kenapa dia baca Kalimat yang ini Yang dia prioritaskan Kenapa yang itu Diprioritaskan Ada tujuan Ada maksud Ya Dan tentu Orang yang berzikir Dengan menghadirkan Di hati Seperti itu Tidaklah sama Dengan tanpa Penghadiran di hatinya Ya Dari sisi jumlah juga Kenapa kok targetnya Sampai seratus Oh ternyata Untuk meraih Keutamaan tadi Disebutkan Minimal Seratus kali Subhanallah Wabihamdih Subhanallah Wabihamdih Ya Ini penyebutan Angka Menunjukkan Kita itu Disyariatkan Untuk menghitung Juga zikir Ya Dan biasanya Kalau dalil Menyebutkan jumlah Itu Tidak lebih dari Seratus Ini maksimal Seratus kali Jadi Ciri-ciri Hadis Hadis Do'if Kalau anda Mendapati Suatu amalan Yang disuruh Mengerjakannya Sampai ribuan Apalagi 4444 Kali Wah Ciri-ciri Do'if Kok bisa Bagus Gitu Angkanya Apalagi Sampai 4000 Hadis Hadis Yang sahih Penyebutan Hanya Seratus Tapi dalam Pengamalan Enggak harus Sampai Seratus Lebih Itu Lebih Bagus Gitu ya Lebih banyak, lebih bagus